Seperti pepata mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Hal itulah yang terjadi antara Ayu Tingting dengan Boy William. Ya, setelah sekian lama menjalin kedekatan namun tanpa status, di mana hubungan mereka hanya berteman saja. Akan tetapi kebersamaan Ayu dengan Boy pun tetap saja membuat baper netizen. Bahkan keduanya pun dijodoh-jodohkan agar benar-benar menjadi pasangan kekasih yang merajuk cinta dan harapan. Lantas benarkah tidak hanya Boy yang mengaku sayang dengan Ayu Tingting saja, namun keluarga besar Boy yang sempat ditemui oleh Ibunda Bilkis itu pun juga sayang kepada pelantun Sambalado itu. Seperti apakah di tengah kisah kedekatannya dengan Ayu, secara mengejutkan Boy pun juga mengungkapkan sebuah fakta, bahwa telinga kirinya mengalami gangguan di mana tulis 100%. Dan bagaimanakah usaha Boy untuk memulihkan pendengarannya agar bisa berfungsi normal? Apakah dengan adanya fakta yang baru saja dibongkar oleh Boy William, Ayu pun tetap maju dan akan menerima Boy apa adanya? Dan benarkah karena Bilkis yang membuat Ayu tidak ingin mundur dari Boy William? Sementara itu, beberapa waktu belakangan ini, Ibunda Rafi Ahmad Mama Ami pun kepergok menyukai unggahan Ayu Tingting berupa foto saat Ayu liburan ke Korea. Benarkah hal tersebut bukan dilakukan oleh Mama Ami? Lalu, siapakah yang melakukannya? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Hal itulah yang seolah terjadi antara Ayu Tingting dengan Boy William. Ya, setelah sekian lama menjalin kedekatan namun tanpa status, di mana hanya diakui sebagai hubungan pertemanan saja. Kebersamaan mereka pun tetap saja membuat baper netizen. Bahkan netizen pun menjodohkan keduanya untuk menjadi pasangan kekasih yang merajuk cinta dan juga harapan. Lantas benarkah, tidak hanya Boy yang mengaku sayang dengan Ayu Tingting saja. Namun, keluarga besar Boy pun juga sayang kepada pelantun Sambalado itu. Seperti apa pula kisah mereka? Baik dong, baik banget. Masih kontekan, kita kontekan terus. Sampai seperti dulu, sepanjang reality show itu kita tayang. Sampai sekarang pun kita kontekan, temenan baik. We're always good terms, always. Sampai sekarang kita komunikasi terus. Komunikasi terus setiap harinya, kita saling ngobrol. Dari dulu kita sampai sekarang, we're very very close friends. We're very good friends. Jadi teman apalah udah ofisial, udah ofisial? Tunangan, apa udah ada temenan aja? Temen deket, temen deket. Aduh, jangan dengerin yang negatif-negatif. Buat netizen-netizen yang ngomong-ngomongin hal yang negatif, it is not true at all. Siapapun yang deket, yang berteman sama kita, kita semua sayang, keluarga kita semua sayang. Gak ada istilah pantas, gak pantas. Semua kan urusan hati. Mama tuh sayang sama semua orang yang ada, yang aku kenalin ke keluarga. Dia tuh orangnya se-easygoing itu. And yeah, everybody in my family, kita sayang sama Ayu. Ya, dikenal sebagai selebritis yang lahir dari keluarga kaya raya, ditambah lagi dengan karirnya yang begitu mumpuni di dunia hiburan, sebagai host ternama di tanah air. Bahkan, kini dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting, Boy William yang terlihat begitu sempurna, tampan dan juga dieluk-elukan mirip si Won Choi. Rupanya memiliki kekurangan fungsi pendengaran di telinga kirinya sejak usia lima tahun. Sebagai seorang entertainer, tentunya Boy pun diharuskan untuk tampil sempurna. Lantas, apakah Boy William tidak malu dengan pengakuannya itu? Lalu mengapa Boy baru memberitahu ke publik sekarang? Mungkin baru pertama kali banyak teman-teman tahu kalau aku setengah kuping itu enggak ada. Benar-benar 100% budek. Jadi kalau aku tutup begini, aku udah enggak kedengeran apa-apa lagi. Umur lima tahun orang tua aku sadar kalau aku enggak responsif kalau dipanggil. Jadi dibawa ke dokter, dokter langsung bilang kalau aku punya gangguan di kuping kiri. Itu 100% budek. Dan semenjak itu, yang aku ingat cuma itu. Aku cuma ingat ada momen itu dan sampai sekarang, karena udah terbiasa ya, kita yang udah terlahir dengan disabilitas, bagi kita hidup kita ya normalnya memang begini gitu. Jadi kita enggak terlalu ambil banyak pikir gitu. Tapi akhir-akhir ini memang pengen ngerasain punya dua kuping. Makanya banyak sekali gue research-research produk apa yang bagus karena kayak gini kan hubungan dengan tubuh ya. dia enggak main-main ya. Dulu ada-ada berapa kemungkinan. Yang pertama katanya aku masih bayi diajak naik pesawat. Tau kan naik pesawat dengan kupingnya bisa pecah atau apalah, enggak ngerti. Yang keduanya ada yang bilang emang udah dari lahir. Cuman itu dia. Dulu kita orang tuanya enggak, enggak, enggak tahu kayak orang-orang di sini harus bayi itu harus dicek. Jadi gue lahir sebagai bayi yang enggak dicek gitu. Ibaratnya kata yaudahlah bayi-bayi. Dan akhirnya tahu pas umur lima tahun. Kenapa enggak lebih early tahunnya? Karena kan aku masih ada satu kuping. Jadi masih responsif in a way. Jadi mereka juga enggak tahu kalau satu menit lagi sebenarnya mati. Dengar aja. Jadi kalian misalkan kita preskon nih. Preskon. Kadang ada teman-teman di samping. Kalau di kiri. Kalian pasti ya kalau playback semua video preskon yang ada. Pasti boy begini. Sini. Kamu ngomong nih. Kamu bisikin aku. Aku pasti begini. Pasti begini. Kalau yang kanan aku masih bisa begini dengernya. Tapi kalau yang ke kiri aku udah pasti begini. Ayu Ting-Ting tahu dia. Dia tahu lah. Kalau responnya ya karena dia melihat aku normal-normal aja. Biasa-biasa aja ya enggak begitu banyak respon. Mendengar boy yang mengalami tuli di telinga kirinya, netizen pun tidak menyangka. Mengingat, boy saat berkomunikasi bahkan beraktifitas di dunia hiburan. Terlihat seperti tidak memiliki kekurangan. Dan setelah berani membongkar kekurangan pada pendengarannya tersebut, seperti apakah usaha boy William untuk memulihkan pendengarannya? Ya untuk sementara aku lagi benar-benar searching banget produk Cochlear ini. Pengen banget gue benar-benar research sedalam mungkin. And I'm really-really thinking mau benar-benar pakai. Kayak agak iri ngeliatah orang-orang sebenarnya bisa dua kuping. Tapi let's give it a shot. Ini dia produknya nih ya, Cochlear. Banyak banget teknologi-teknologinya which is really cool. Untuk pemakaiannya ini adalah hiburan yang di dalam, yang dipasang di dalamnya. Ini nanti ada di sini. Yang masuk ke dalam Cochleanya itu yang ini. Yang kecil. Oh ini yang masuk ke dalam kepala kita. Betul. Nah ini nanti dia disayat di sini belakang. Mohon maaf boleh nggak depan sana. Boleh, boleh. Jadi lebih ke kamera ya. Jadi dia hanya disayat di sini. Disayat di sini secara estetika. Jadi dia tidak akan terlihat buruk atau jahitan di sini kayak codet gitu. Jadi di belakang telinga disayat, lalu nanti akan dilebarkan sama dokter. Nanti di belakang telinga sini kan ada kayak bolongan nih. Maaf ya di belah sini. Nggak apa-apa. Nah itu nanti dia akan insert sih. Yang dikatakan impan ke kalian itu. Ini yang 3,3 mm. Jadi kita lahir sampai tutup ke sihat seperti itu. 100% hilang. Aku kalau begini nih. Aku udah nggak kenal kamu. Sama sekali udah nggak tahu kalian ngomong apa gitu. Jadi kadang-kadang kalau di atas panggung pun itu susah. Karena kan speaker monitor reverb, terus ada echo, apalagi dalam studio. Itu udah satu susah. Kedua ditambahin earpiece. Dimana earpiece itu kan ngomong ya. Earpiece itu orang produser-produser di atas pada ngomong. Terus harus interaksi sama peserta kah atau sama siapalah yang lagi duduk di meja juri. Kadang-kadang semua beberan teman gitu. Dan sebenarnya dari dulu awal-awal masuk ke dunia entertainment, bukan dibilang malu. Cuma lebih ke bukan hal yang penting buat aku untuk ngomongin. Karena bagi aku, aku hidup normal-normal aja dan nggak ada kendala apa-apa. Karena normalnya aku ya begini. Ini yang aku rasain. Cuma akhir-akhir ini, ya nggak apa-apa. Biar sekaligus aja orang-orang tahu what is going on. Bahwa orang tuh nggak semuanya perfect. Aku lahir seperti ini. Dan ya. Halo everybody, I'm Boy William. And I am deaf on my left ear. Setelah Boy William menceritakan kekurangan pada telinga kirinya, apakah Ayu Tingting tetap maju dan menerima Boy William apa adanya? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dua Dika. Jangan lupa untuk saksikan Intense dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intense. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Ya, beberapa waktu belakangan ini, kedekatan Ayu Tingting dengan Boy William masih menjadi sorotan tajam warganet. Hal itu pun beralasan, mengingat keduanya tidak hanya sekedar mengumbar kemesraan dan juga kebersamaan lewat media sosial. Namun, juga membagikan momen krusial seperti mempertemukan dan memperkenalkan keluarga mereka masing-masing. Contohnya, saat Ayu memperkenalkan Boy kepada ayah Rozak dan Umi Kalsum, serta Boy yang memperkenalkan Ayu kepada sang oma dan ibundanya. Tak sampai di situ, di tengah hubungan Ayu dengan Boy yang dirasa masih menggantung, netizen pun menjodohkan mereka untuk menjadi sepasang kekasih. Namun, dengan adanya sebuah fakta yang baru saja dibongkar oleh Boy William soal kekurangan pada telinga kirinya yang tulis 100%. Benarkah Ayu pun tetap maju dan akan menerima Boy William apa adanya? Jadi siapa sih yang gak pengen punya pasangan gitu? Pasti saya juga pengen lah. Makanya teman-teman mungkin kalau punya teman bisa dijodohin ke saya mungkin yang baik? Bukan, mungkin. Kenapa? Kali aja kalian punya teman-teman, sahabat yang mapan, yang bisa membahagiakan saya dan keluarga. Sosok yang diidam-idamkan semua wanita. Sudah cakep, baik, kaya raya. Semua punya lah pokoknya. Jujur semakin dekat aja hubungan kita berdua, lumayan, lumayan. Karena kita, dia berawal dari teman dekat, kita teman curhat, kita teman cerita, dan she's a very nice girl. Seperti tadi mbak ngeliat, kamu sendiri ngeliat tadi kita disini, satu sama lain seperti apa. Maksudnya udah gak ada canggung lagi, you know, it's like, ya, apapun yang terjadi ya, we'll just see what happens, kita gak tau ya. Apapun gak menutup kemungkinan kok. Apapun gak menutup kemungkinan, kita cuman, kita doanya aja, apapun itu yang terbaik, ya kan, sesama hidup ini kita bisa menjalankan dengan happy, ya, amin aja. Rasa sayang Ayu Ting-Ting terhadap Boy William pun, memang tidak perlu diragukan. Perhatian yang diberikan Boy kepada Ayu, terutama kepada Bill Kiss, putri sematawayang Ayu, tentunya membuat wanita 30 tahun itu pun, tidak akan mundur. Meski kini, ia pun sudah mengetahui kekurangan, yang dimiliki Boy William. Dia seneng lah ya, maksudnya anak udah makin besar gitu, tinggal nyari calon papahnya aja. Seneng kan aku jawab gitu pasti, pasti itu yang kalian tunggu. Dia doain aja lah, tapi Bill Kissnya masih yang, masih yang gak mau-gak mau mulu, dia udah happy sama bundanya, emang belum mungkin. Saya gak bisa banyak cerita, saya cuma minta doanya aja, mudah-mudahan saya dikasih jadwal yang terbaik, mudah-mudahan saya bahagia. Karena saya juga berhak buat bahagia. Ya, no. Bill Kiss tuh pintar banget anaknya. Bill Kiss tuh, pintar banget bahasa Inggrisnya. Jadi, Bill Kiss kan sekolahnya, belajar Inggris, terus, dan dia ngomong terus Inggris, bersama teman-temannya. Jadi kemarin pas ngobrol sama Bill Kiss, dia ngomong bahasa Inggris, ngomongin soal Disneyland, ngomongin soal, nanti dia mau jalan-jalan nih ke Eropa. Jadi kita saling, ya, cerita-cerita aja, nanti di Eropa ada apa aja, di Disneyland ada apa aja. Itu anak sih luar biasa banget. Maksudnya, pinter sekali. Doain aja. Doain aja. Siapapun yang deket sama Ayu pun, emang selalu, juga jodoh-jodohin. Kalau emang, pas malekat lewat, kalau emang bener, ya alhamdulillah, karena yang terbaik. Kalau doi ya, mungkin yang terbaik buat Ayu. Kita mau orang tua, ngukung aja ya. Entah yang terbaik aja buat nama Allah. Bunda udah zaman banget sama Boy? Enggak, emang Boy mebaik ya ya. Siapapun baik dan deket sama anak ayu itu. Semuanya? Asal jangan deketin orang jahat aja. Iya. Pasti, pasti selektif. Sayang, setia, jujur. Semua baik sama keluarga, terutama sama Bilkis. Sayang sama Bilkis, deket sama Bilkis, makanya pacaran sama Bilkis dulu, baru sama bundanya. Lalu, seperti apa akun media sosial Mama Ami yang terlihat menyukai foto Ayu Ting-Ting saat liburan di Korea. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo Pemirsa Intense, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Pemirsa Intense Investigasi. ada hal yang menarik ketika Ayu memposting foto-foto saat liburan di Korea. Beberapa waktu lalu, di mana salah satu foto Ayu sedang bersama dengan Bilkis terlihat di likes oleh Mama Ami. Ya, baru-baru ini, Ibunda Rafi Ahmad sukses kejutkan warganet. Lantaran kepergok menyukai unggahan Ayu Ting-Ting saat sedang liburan di Korea Selatan. Tentunya, hal ini pun sontak membuat ramai netizen. Lantaran diketahui bahwa Rafi pun sempat dikabarkan dekat dengan Ayu Ting-Ting beberapa waktu lalu. Atas kedekatan Ayu dan Rafi pada kala itu, warganet pun sholah enggan untuk melupakan masalah yang sempat heboh itu. Lalu seperti apa penjelasan Mama Ami yang kepergok warganet menyukai salah satu foto pelantun Sambal Lado itu yang diposting di media sosial. Saya emang gak tahu kemana kan buku ini suka dipakai ibu cucu, suka ngeliat. Tapi saya emang gak pernah bilang nge-like, nge-like. Baik kan. Rekan-rekan harus juga semuanya ya maaf. Ya mohon maaf ya bu. Saya udah biasa, saya udah pernah ngadepin yang jauh lebih risih dari ini. Jadi, buat saya yaudahlah, hidup menikmatin aja. Emang udah ini resiko saya sebagai seorang entertain. Jalanin, nikmatin, syukurin. Yang penting kita sehat, bahagia, senang. Iya, kan Korea juga saya dari dulu. Gitu. Kan awal-awal saya nyanyi juga udah Korean style. Jadi buat saya, karena ada styli saya juga, Eric semua yang nentuin pakaian saya. Jadi, saya rasa sih fashion styli saya juga tidak mungkin kasih sesuatu yang salah di badan saya kayaknya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang, tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore, dan tujuh malam. Tentunya, hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax